selamat datang kami ucapkan kepada anda di channel inti tutorial berikut ini adalah cara menggunakan aplikasi prequel oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya jadi bagi teman-teman yang belum download aplikasi prequel ini teman-teman bisa download di google playstore ya teman-teman nah ini saya sudah download jadi tinggal buka saja teman-teman jadi aplikasi prequel ini sangat-sangat keren ya teman-teman jadi kita bisa mengedit foto ya ini menjadi sesuatu yang luar biasa jadi kalau teman-teman ada seperti ini ini jangan ya kita klik X saja di pojok kanan kiri nah disini saya sudah mengedit teman-teman ya jadi ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan disini ada filter ya jadi filter ini untuk digunakan untuk memfilter sesuatu agar terlihat lebih mantul ya teman-teman nah disini teman-teman bisa lihat ya nah jadi kita coba-coba aja yang lagi trend ya ini jadi bisa seperti ini teman-teman nah ya addg2 ya jadi coba-coba aja yang baru ini ya nah ini baru nih nah jadi ada yang prabayar ada juga yang gratis jadi kita gunakan yang gratis saja teman-teman ya nah kemudian disini ada sesuaikan ya disini ada cahaya-cahayanya ya explore ya silakan teman-teman sesuaikan saja kemudian disini juga ada retus ya ada juga pulihkan sesuaikan nah sesuaikan disini ada beberapa yang teman-teman bisa lihat ya disini ada mata ikan jadi mata ikan ini fungsinya lihat teman-teman ini bisa bergelombang dia ya nah jadi bisa cekung seperti ini nah dan teman-teman coba saja satu persatu ada tambahkan text ya disini ada model-modelnya juga ya jadi bisa ngasih foto plus juga text jadi kalau ayam bintang ini baru bayar ya jadi kita gunakan yang gratisan saja teman-teman nah gratisan ya yang seperti ini yang biasa-biasa saja teman-teman oke teman-teman jadi untuk yang lainnya teman-teman bisa tambahkan saja ya ada intro dan lain-lain kalau sudah teman-teman bisa klik lanjut nanti di atas sini ya nah kemudian nanti teman-teman bisa ngikuti langkah-langkah selanjutnya ini mohon maaf gangguan di jaringan saya ya jadi insya Allah mudah ya cara menggunakannya seperti lain-lainnya oke teman-teman semoga tutorial yang bisa bermanfaat dan terima kasih